Intro Dipersembahkan oleh Wah, gue ada janji lagi sama si Alva ntar sore Junji apa? Iya, gue rencana mau main sama si Alva, udah janji lama, tapi gue males banget dateng Iya, iya, lu udah janji dari lalu, pasal lu mau nginkarin gitu aja Lu males makan seore kan macet disitu kan, kira kira jini apa ya? Tuh, ditambah lagi lu mau bohong ke temen lu kalo lu gak dateng kan alesan lu bohong Gak boleh gitu, itu namanya ciri ciri orang tidak bertakwa Nah, emang iya kayak gitu doang bisa langsung gue gak bertakwa Nih yang pertama, lu udah coba melanggar janji, itu juga ciri ciri orang gak bertakwa Yang kedua, lu mau coba bohong pake alesan, alesan apapun itu kan yang ngebohongin temen lu Gak boleh kayak gitu Iya sih, terus gue harus gimana? Nih, jadi deh biar lu makin paham tentang makna takwa Ini mending kita tonton video Uhamka Di Uhamkaid itu ada video kajian tentang makna takwa Disitu ada tentang apa itu takwa Terus bagaimana meraih takwa sama ciri ciri orang yang bertakwa Yuk, mending kita rata bareng nih Ini video ayat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wa rahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini kita akan membicarakan makna Makna takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rasa takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sangat dibutuhkan sehari-hari Karena betapapun kita sebagai orang yang sukses Manusia yang sukses Tapi tidak memiliki hati, rasa, dan pikiran Untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya pikir itu sia-sia belaka Takwa dalam arti kita merasa diawasi dan dimonitoring oleh Allah subhanahu wa ta'ala Takwa juga merasa diawasi dan dilihat Kemudian dibuktikan segala macam perbuatan pikiran dan perilaku kita dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ittaqullah 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 bertakwalah kepada Allah Ataupun Ya ayuhalladhina amanuttaqullah haqqa tuqatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Bertakwahlah wahai manusia Dengan sesungguh-sungguhnya Atau sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga jangan meninggalkan dunia Kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Makna taqwa bisa berarti kita selalu melaksanakan seluruh perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam arti kita umpamanya Di dalam sehari-hari Mengelakukan perbuatan Yang tentunya agak sedikit melanggar Kita diingatkan dengan firman Allah Ittaqullah Maka bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sering kita menghadapi situasi dan kondisi yang kadangkala Berbuat kita untuk melanggar Menghadapi suatu perbuatan yang kadang-kadang Menunjukkan kita berbuat hilap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu maka biasakanlah Dengan segala sesuatu yang mungkin menekatkan diri kita ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai mudah Bahkan lazim Kita sering melakukan perbuatan yang melarang Ataupun menyimpang dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu maka sejatinya kita Orang yang selalu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk diingatkan Untuk dipastikan Untuk memiliki segala macam bentuk beriman Dalam rangka kita Takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iman kepada kita Iman kepada kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya Ditunjukkan Sebagai bukti implementasi Daripada rasa Iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita Masuk waktunya sholat Maka sholatlah Ketika waktu Menghadirkan kita untuk selalu berbuat baik kepada Allah Maka berbuat baiklah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai manusia yang Takwa Tentunya Hari demi hari Diisi dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Salah satunya Umpamanya Kita Bertadarus Al-Quran Tadarus Al-Quran itu Kita mempelajari Mengkaji Firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam rangka untuk memupuk rasa iman kita Takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan demikian dipastikan Kita akan terhindar Dari segala macam Bentuk Godaan Rayuan Bahkan Lebih jauh Untuk melanggar Ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu Maka Melalui Mimbar ini Hamka muda Saya Pribadi Mengharapkan Agar untuk Membiasakan Perilaku yang baik Tentunya Takwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam arti Kita selalu Melaksanakan Segala Perintahnya Yang Allah berikan kepada kita Dan kita pun juga Menjauhi Sejauh Jauhnya Apa yang Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita Demikian Semoga Apa yang saya Sampaikan ini Dapat mengetuk Hati para pemirsa Khususnya Hamka muda Untuk berpilaku Takwa Takwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian Semoga ini Memberikan Manfaat Dan juga Memberikan Kebaikan Yang Para pemirsa Ataupun Hamka muda Agar di dalam Berpilaku Dan Menjalankan Hidup kehidupan ini Selalu dalam Koridornya Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya Takwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Tuf Dipersembahkan oleh Kepada 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 Kepada